Selamat siang Indonesia. Kita awali kebersamaan hari ini dengan video-video yang viral dan diunggah ke media sosial. Yang pertama ada aksi seorang ibu yang ingin berfoto di atas sepeda motor milik pedagang es keliling malah membawa petaka. Dari video yang diunggah oleh akun terang media ini, terlihat seorang ibu berbaju biru sedang membeli es. Dia pun ingin bergaya dengan pose di atas sepeda motor milik pedagang es tersebut. Namun tiba-tiba helm milik pedagang tersebut jatuh. Si ibu pun berusaha mengambilnya. Tak dinyana sepeda motor yang dinaikinya tersebut oleng karena ternyata standar belum dibuka. Alhasil motor tersebut roboh. Bahkan dagangan milik pedagang es turut tumpah dan berantakan di jalan raya. Peristiwa ini pun lantas tuai komentar beragam dari warganya. Sudah memasuki masa gajian. Saldo di rekening bank tentu telah bertambah bukan? Namun bagaimana jika saldonya sampai 10 triliun? Pengalaman itu yang dibagikan seorang pria melalui video yang diunggahnya ke Twitter melalui akun AdCoffeeBit. Yakni senilai 10 triliun rupiah. Ia terlihat menyorotkan kameranya kepada layar ATM yang menampilkan keseluruhan nilai saldonya tersebut. Lantas beralih menyorot dari jarak lebih jauh. Menunjukkan keseluruhan mesin ATM tersebut. Hingga sebuah plot twist terjadi. Pasalnya mesin ATM itu ternyata hanyalah sebuah lemari es. Video ini pun memancing komentar beragam dari warganya dan sudah dibagikan bertulang.